Salli ala Nabi'ina, Salli ala Muhammadin A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menubuatkan kedatangan seorang utusan Allah Ta'ala Sebagai penggenap nubuatan kedatangan Nabi Isa AS yang kedua kali di akhir zaman Ia adalah Al-Mahdi, Sang Pembaharu Yang akan menghidupkan kembali agama Islam Dan memimpin umat Islam di era yang baru Yakni era kemenangan agama Islam yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta kepada para sahabat Agar menyampaikan salam beliau atas Sang Pembaharu tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda Jika kalian melihat Al-Mahdi, maka berbayatlah Meskipun kalian harus merangkak di atas gunung salju untuk meraihnya Tugas Al-Masih dan Al-Mahdi adalah untuk menghidupkan kembali agama Islam Menyatukan seluruh golongan Dan mendirikan khilafat Demi menyongsong era baru Kemenangan agama Islam yang kedua kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Aku memberikan kabar suka kepada kalian Mengenai kedatangan Al-Mahdi Yang akan dibangkitkan dari kalangan umatku Pada masa yang penuh kegoncangan dan perpecahan Ia akan memenuhi dunia dengan kesetaraan dan keadilan Sebagaimana dunia telah dipenuhi dengan kezaliman dan keburukan Lalu bagaimana wujud yang mulia ini dapat dikenal? Ia akan dikenal hanya melalui wahyu dari Allah SWT Yakni wahyu yang diturunkan kepada seseorang yang istimewa lagi utama Yakni Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS Wahyu tersebut turun pada tahun 1891 Di sebuah kampung terpencil yakni di Kadian Yang berada di sebelah timur Damascus Sekarang merupakan tugas setiap umat Islam Untuk maju ke depan dan memenuhi nubuatan Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut Yakni bergabung dan berbaiat kepada sang utusan Allah SWT Ia adalah Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS Sang pembaharu Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS bersabda Aku bersaksi atas Tuhan yang maha kuasa yang menggenggam jiwaku di tangannya Bahwa dibandingkan dengan setiap wujud yang lain Allah SWT telah menganugerahkan kepada aku limpahan kemampuan yang lebih besar Dan jalan pemahaman serta kebijaksanaan yang lebih mendalam tentang Al-Quran Jika ada di kalangan para ulama yang menentangku Sebagai jawaban atau tantangan yang berulang kali telah aku tawarkan Dan mencoba untuk mengalahkanku dalam mengkaji isi Al-Quran Tuhan pasti akan menggagalkan upayanya dan menyingkap kekeliluannya Oleh karenanya pemahaman mengenai kandungan Al-Quran Yang telah diberikan kepadaku merupakan tanda agung dari Allah SWT yang maha agung Dan aku memiliki keyakinan penuh pada keagungan Allah SWT Bahwa dalam waktu dekat dunia akan melihat bahwa aku benar dalam pendakwaan ini Terima kasih